Oke disini saya akan mereview PGA HD7000 ya yang bisa di ocek yang build up karena ada yang request apakah PGA tersebut bisa untuk GTA 5 30 fps atau berapa fps lah yang jelas kuat apa tidak katanya tolong di review oke saya akan mereview karena disini saya hanya mereview PGA-PGA yang dimana orang masih awam ya apakah PGA tersebut bisa atau tidaknya jadi saya tidak mereview PGA seperti GTX 1050 GTX 950 karena PGA tersebut udah dipastikan mampu untuk gin-gin seperti GTA PES 2021 GTA 5 dan game Red Redemption dan game HD lainnya jadi sudah sudah umum dan pasti bisa sedangkan PGA-PGA build up itu yang 1 GB 64 bit yang 5 12 MB ya 64 bit itu orang-orang pada awam apakah PGA tersebut mampu atau tidak jadi saya akan mereview PGA ini oke PGA ini bisa di ocek wacemen sampai 1000 dan ini aman ya paling bagus 100 MHz atau 100 lebih dan ini masih bisa di ocek oke ini nya ke-800 MHz seperti ini untuk cara pengocian pun gampang kita gunakan msi after burner msi ya ya seperti ini kita naikkan ini ke 800 coba ya oke oke kita apply dan set seperti ini ya disininya udah berubah seperti ini ini originalnya yang bawah ini yang udah di ocek yang ini seribu sama delapan ratus dan PCNnya udah dua dan untuk shader ini shadernya udah lumayan 160 karena untuk build up itu rata-rata 96 rata-rata 120 paling bagus deh cuman ini paling besar ya 160 untuk build up jangan lupa untuk di render ketika di render 1 menit udah crash hang atau artifact usahakan PGA tersebut tidak bisa di ocek dan jangan dipaksakan ya ingat sesudah di ocek kita gunakan rendering seperti ini ini memori clocknya naik kpu clocknya naik 800 dan ini naik 999 6.000 ya untuk celciusnya ini 63 oke sekian dulu untuk render arti VGA ini bagus tidak ada kerusakan atau kerusakan dalam arti tidak bisa di ocek biasanya kalau tidak bisa di ocek kerusakannya artifact kalau nggak artifact restart kita hang macet Hai jadi ini bagus tidak ada kendala Hai untuk GTA 5 Oke saya yang akan mengetes untuk GTA 5 ya ini di tipi Hai lumayan besar sih 32 inch Hai kentu GTA 5 Hai cuman ini itunya saya akan datasinya kurang besar Hai oke kayaknya segini udah cukup udah besar ya Aduh ya 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 besar segini jadi jika ada yang mau review gimana sih kekuatan GTX 960 atau GTX 1050 itu saya nggak bisa nge-review ya pertama kendalanya harus prosesornya Core i7 atau Core i5 gennya yang 6k bilek atau gen7 yang yang lumayan untuk harganya satu juta lima ratus tersebut satu juta delapan ratus ya kenapa karena ketika kita mau mengetes suatu PGA diwajibkan PSU apa namanya prosesornya itu yang kuat yang dimana ketika mampu pga pga full load 100% cpu-nya harus standarnya 50% masih kuat jangan sampai pga masih 50% kekuatannya sedangkan cpu-nya sudah ngos-ngosan ya jadi tidak bisa dites pegangnya dengan load kedua kendalanya ya itu di prosesor bagian untuk GTX pasti bisa lah untuk semua game jalan nggak ada yang bisa jalan semuanya jalan jadi nggak perlu lagi di review kita gunakan dulu untuk resolusi biasa berapa fps yang didapat untuk resolusi low 800x600 ininya medium ya tidak dirubah berapa fps oke kita keluar fpsnya melonjaknya lumayan lumayan besar 40 30 ini untuk yang low resolusi ya biasanya resolusi ini untuk monitor yang 16,5 inch atau 17 inch bagus plus Sekarang kita seharusnya mayor view untuk Reef io untuk resolusinya di per Werf di perbesar sedikit resolusi ini untuk monitor biasanya yang 19 i sudah bisa ini 19 in bagus ya untuk EPS nya lumayan bagus untuk EPS nya tidak jelek-jelek amat lancar jadi PGA ini masih kuatlah di EPS 30 fps 25 Oke mantap untuk grafik eh jangan dianggap remeh ya walaupun ini build-up 64bit untuk grafik tajam karena memiliki shader yang cukup lumayan untuk build-up ini 160 unfiled karena rata-rata yang build-up itu kalau di NVIDIA misalkan NVIDIA 510 610 itu shadernya kecil-kecil dan grafiknya agak kurang nggak enak kalau ini grafiknya udah jelas bagus jadi mantap lah untuk GTA 5 masih bisa kuat dan untuk game game lainnya bisa juga karena udah sudah direk sebelas tetap sip udah mungkin sekian aja untuk HD 7000 pro ya jangan takut untuk DOC karena pengalaman saya untuk build-up 7000 ini mampu DOC 100hz lebih 800 per 100 ya per 900 seribu jadi untuk kekuatan GTA 5 udah kuatlah di atas resolusi 8000 ini udah jangan DOC lebih atas lagi segini udah mentok jadi untuk kekuatan GTA 5 udah kuatlah di atas resolusi 800-600 diatasnya lagi udah kuat resolusi HD udah kuat 720p juga udah kuat oke terima kasih jadi